Kita akan live bareng dengan Ibu Christine Emalia Oke, dari karyawan milioner, oke langsung gabungan Sebelum lanjut pembahasan video ini, silahkan klik subscribe Dan jangan lupa di samping kanan ada lonceng Kalian klik aktifkan loncengnya dan kalian akan dapatkan notifikasi selanjutnya Sedang menunggu gabung dengan Ibu Christine Oke, Pak Harman Luar biasa Pak Harman Luar biasa ya Ibu ya Oke, kita mulai Ini Ibu Christine adalah guru saya nih Kita kenal lebih-lebih satu tahun ya Ibu Christine ya Satu tahun ya Satu tahun, bulan April ya Tahun 2019 Saya kenal Ibu Christine Awalnya juga dari internet Ya, saya kenal Jadi memang internet sangat luar biasa Yang mempertemukan yang tadinya gak kenal Jadi kenal Dan kemudian yang tadinya tidak tahu Tentang yang misalnya seseorang Kita menjadi lebih tahu Iya, ibu Christine ya Oke, teman-teman yang sudah bergabung Salah mengenal dari Pak Kun Wahyu Beliau itu adalah seorang konsultanti arbu Yang sangat luar biasa Kebetulan kakak lelah ya Ya, gedungnya Gedungnya juga di kantornya di tempat kita bisa bertemu Ibu Christine Di Jakarta Barat Oh, Nyosoho? Ya Oke Selamat siang Pak Kun Wahyu Sebelum mulai Saya akan perkenalkan dulu Ibu Christine Emalia adalah Beliau dulunya adalah seorang karyawan Kurang lebih 20 tahun Menjadi seorang karyawan Dan basicnya adalah Insinyur Arsitek ya, ibu ya Dari Arsitek 20 tahun Terus kemudian Beliau kurang lebih 5 tahun yang lalu Menemui satu bisnis Internet Yang beliau nanti bisa jelaskan Dan juga mungkin akan bercerita juga Ke teman-teman semua Tentang bagaimana dulu Beliau pada saat menjadi karyawan Dan kemudian Beliau adalah founder dari karyawan milioner Nah, ini tentu banyak diharapkan nih Oleh para karyawan ya Menjadi seorang milioner Yang asalnya dari seorang karyawan Dan beliau juga adalah seorang bisnis force Dan kalau teman-teman atau bapak-ibu sekalian Searching di Google Nama Ibu Christine Emalia Dan terus kemudian Apa namanya Tentang karyawan milioner Ya, pasti sudah sangat banyak Tes? Ya, masuk Masuk Ya Sorry, D Gangguan Biasa sinyal ya Ya, pasti gangguan Bukan pada mata Anda Tapi memang benar-benar Gingguan sinyal nih Bu Christine Sebelum saya bertanya lebih lanjut Kira-kira ada yang Ibu mau sampaikan dulu Silahkan Oke, baik Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali kenal saya Perkenalkan saya Christine Emalia Powder dari karyawan milioner Nah, dulu backgroundnya Saya sekalian cerita sedikit latar belakang saya ya Boleh Dulu saya backgroundnya karyawan Mungkin sama dengan teman-teman yang hadir di sini ya Karyawan itu karena Namanya orang zaman dulu ya Zaman dulu tuh gak ngerti Yang harus berbisnis Itu gak ngerti Pokoknya kalau udah selesai sekolah Itu yang cari kerja Cari kerja di tempat yang bagus Gaji Hidup Nah, gak berasa Itu tau-tau 20 tahun Nah, yang mempunyai jadi karya Gak berasa Gak berasa ya Karena apa? Kalau kita kerja dengan sungguh-sungguh Kerja dengan benar Terus ketemu sama bosnya juga yang baik Yang bijak Lalu ya Naik karirnya Naik-naik-naik Sampai akhirnya mentok Udah ada persis di bawah bos Nah, jadi Udah gak tinggi lagi Kan gak boleh kualat sama bos Iya Udah top left Masih tetep di bawah bos Iya Oke Nah, jadi secara karir Udah gak bisa berkembang lagi Nah, sudah gitu Waktu itu saya ada satu case Dimana Ibu saya Ibu saya tuh kakinya bentuknya O Dari tahun ke tahun Bentuknya semakin panah O-nya Jadi harus di operasi Nah, sementara 20 tahun saya kerja tuh Duitnya belum cukup Buat biaya operasi Kedua kaki mama Nah, singkat cerita Saya mulai cari nih Saya gak bisa mengandalkan Dari gaji Mau berapa puluh tahun lagi Nunggu sampai pensiun Udah bentuk-bentuk dapat Nah, jadi akhirnya dari situ Saya mulai cari-cari-cari Bisnis apa yang cocok Buat Dilakukan oleh saya Nah, waktu itu Kondisi saya sebagai karyawan Udah ganteng banget Ya, terus super Super, Pak Armand Saya gak bisa ngomong Ini gak bisa No Saya paling takut Kalau ngomong di depan umum Itu dulu Nah, terus Jadi dengar Keterbatasan ini Akhirnya saya mulai cari-cari Bisnis apa Yang saya tuh Harus di mentoring Harus ada guru Gue gak bisa Kalau Belajar Cari sendiri Gak ngerti Cari sono Cari sini Saya paling gak bisa Nah, jadi Akhirnya saya ketemu nih Dengan komunitas ini Dan saya Lakukan sesuai dengan Prosedur Sesuai dengan sistem Dan akhirnya Ini yang membuat saya Mengalami yang namanya Transformasi hidup Pak Armand Jadi dari situ Saya berpengar Jepang Karyawan gak? Kenapa, Pak? Pada saat itu Ibu masih tetap Sebagai karyawan ya? Iya, masih karyawan Di awal Saya masih karyawan Jadi saya gak Memutuskan untuk pensiun Enggak Saya mau lihat dulu Ini bisnisnya jalan Karena saya gak mau Kan 20 tahun karyawan saya Dengan sesuatu yang Saya masih tanda tanya Saya lihat dulu Jadi tanda tanya Nah, itulah tanda tanya Oke Ya, thank you Ibu Christine Ya, udah cerita Tentang Tentang belakangnya Nah, saya ada satu Pertanyaan nih Ibu Christine Sekarang Sudah menjadi seorang Pebisnis yang cukup sukses Di bidang internet Dulu Pada saat Ibu Menjadi karyawan Ya, kurang lebih 20 tahun Bolehkah Ibu ceritakan Bagaimana Sukses Ibu pada saat itu dulu nih Pengantar Sebelum kita masuk ke bisnis Sehingga Ibu Bisa sampai top level Seperti yang tadi Ibu ceritakan Oh, sebagai karyawan? Bagi karyawan dulu nih Kita pengantar Nanti baru ke bisnisnya Iya, Ibu Oke Nah, jadi Kalau pengalaman dulu saya Waktu menanjak dari karirnya Dari yang biasa Jadi, awalnya itu dari staff ya Kita masuk pasti dari staff dulu Setelah dari staff Saya meningkat Supervisi Supervisor Supervisor ya Sekitar 3 tahun Jadi, dari staff ke supervisor Aku 3 tahun Nah, di supervisor ke koordinator Itu sekitar 1 tahunan Itu cepat 1 tahun Oke Abis itu Koordinator projek Kira-kira 5 tahunan Koordinator projek Nah, abis itu Aku ke project manager Nah, udah Project manager Jadi, 10 tahunan Project manajernya Oke 10 tahun ya Nah, resep yang saya bisa bagikan dulu Adalah Jadi, kalau kita sebagai karyawan Kalau kita mau cepat naik karirnya Yang saya lakukan adalah Saya sering kerja lembur Artinya, saya mengambil porsi Porsi yang lebih besar lagi Jadi, menukarkan waktu saja Itu untuk dibayar Lebih Yes Jadi, dulu Waktu kita kerja itu Ada yang namanya Lembur Uang lembur Jadi, kalau lewat jam kerja Lewat jam sekian Kita dapat Uang lembur Nah, kita manfaatkan Hal itu Jadi, menukarkan waktu kita Dengan Uang Untuk mendapatkan Kehasilan tambahan Terus Kita ikut saja Apa yang Permintaan dari bos Yes Nah, misalnya Bos mentargetkan sesuatu Ya Bos mentargetkan sesuatu Menurut kita Waduh, nggak mungkin nih Namanya project Ya Project itu Deadlinenya itu Mepet banget Misalnya proyek 6 lantai Harus Berapa tahun ya 100 tahap Benar-benar dari fondasi Ya Nah, jadi Nanti interior Masuk kapan Kapan targetnya Itu sangat-sangat Tetat Tenggat waktunya Nah, kadang Menurut orang awam Itu Mana mungkin sih Gitu Ya Kita kerjanya Nggak cuma satu proyek Masalahnya Kan ada proyek lain juga Jalan berbarengan Sekaligus Kalau menjang karir Naik lebih cepat Ya, kita harus Ikut Apa yang Bos katakan Artinya Kasih Target Ya, kita usah Bagaimana Kita bisa mencapai target itu Oke Siap Oke Thank you ya Ya, inspirasinya Jadi pada saat Ibu Christine Menjadi seorang karyawan Nah, sekarang Pertanyaan selanjutnya adalah Dengan adanya Kondisi saat ini nih Real ya Ada Sebagian besar Karyawan Yang di PHK Terus kemudian Ada juga fakta Karyawan Tidak di PHK Tapi di rumahkan Ada yang dapat Misalnya setengah gaji Bahkan Saya baca di pemerintahan Itu ada yang Dia tidak dapat gaji Cuma Tidak di PHK Berharap bahwa Perusahaannya nanti Akan beroperasi lagi Baru mereka masuk Mereka hanya diberikan Dengan Tujangan Sembako Atau Makanan secukupnya Bagaimana Menurut Ibu Christine Mensikapi Kondisi tersebut Apa yang harus Dilakukan oleh Karyawan yang Menghadapi Kondisi tersebut Oke, baik Nah, sebelumnya Saya ucapkan Selamat Bukan selamat ya Artinya Saya turut Prihatin Atas kondisi Yang dialami Kalau misalnya Teman-teman Pas ada yang Di PHK Dirumahkan Dibayar gaji Separo Bahkan dibayar Gajinya telat Nah, kondisi Seperti ini Itu Tidak bisa kita Hindari Namanya masih Ketergantungan Dengan kerjasama orang Artinya Penghasilan kita Tergantung Tergantung dari Kondisi perusahaan Itu bagaimana Masih sanggup Tidak membayar kita Nah Di Situasi yang Seperti ini Itu Ada Salah satu Strategi Dimana Kita harus berpikir Bahwa Kita harus Aware nih Kondisi seperti ini Ini adalah Satu fenomena Alam yang Kita harus Yakin dulu Pasti ada Satu kebaikan Di dalam Setiap kejadian Ada hikmahnya Ada hikmahnya Jadi misalnya Kita sekarang Merasa Hikmah apanya Apanya yang Bagus dengan Kondisi dipecat Namanya Dipecat kan Udah pasti Kabar buruk Iya kan Nah tapi Kita gak tahu Apa yang ada Di balik kabar buruk itu Nah siapa tahu Dengan Kondisi seperti ini Itu jadi Kita membuka Wawasan kita Oh Berarti sangat penting Kita memiliki Sumber income lain Di luar Dari gaji Jangan cuman Mengandalkan Satu sumber income Nanti kalau Kerannya mati Selesai Kita mau makan Dari mana Kita mau hidup Dari mana Jadi kita dapat Satu Jalan Kadang Kalau kita mau maju Itu perlu ada Satu kejadian khusus Yang membuat kita Benar-benar Sadar gitu Wah Kita harus berubah Karena apa Sebagai karyawan Saya udah ngalamin Saya udah ngalamin 20 tahun itu Sama sekali Gak berasa loh Ya dari tahun ke tahun Gini Gini aja Gak berasa Karena apa ya Kondisinya udah nyaman Udah nyaman Kita gak merasakan Sesuatu harus Melakukan sesuatu yang baru Menyesuaikan diri Pagi Gak usah Nah Dengan kondisi seperti itu Itu sebenarnya Membuat diri kita Jadi Kurang aware Kurang aware Terhadap Masa depan kita sendiri Tujuan akhir hidup kita Sebenarnya apa sih Masa-masa umur ribut Hidup jadi karyawan terus Kan enggak kan Jadi Kita mesti aware Setelah aware Kita juga harus tanyakan Apa sih yang Kita bisa lakukan Di tengah kondisi ini Jadi Sebaiknya Jangan cuman Survive Survive itu artinya Nah yang penting Bisa bertahan dah Yang penting Setiap hari bisa makan Udah Justru dengan kondisi Seperti ini Kita sebaiknya bisa Kita juga justru bisa Bangkit Sebagai pemenang Artinya Bangkit menjadi Lebih unggul Dibanding yang lain Kenapa Karena semua orang Mengalami hal yang sama Seperti yang kita alami Kalau gitu Apa bedanya Kita dengan mereka Jadi itu yang Bisa ditanyakan Kepada Diri kita Masing-masing Ya Itu Pak Terima kasih Jadi bukan hanya Kita bertahan Justru dengan momentum ini Kita harus bangkit Dan juga harus Jauh Lebih unggul Dibandingkan dengan Yang lain Dan juga tadi Sampaikan Bahwa kita harus Open mind Memuka pikiran kita Bahwa ternyata Kita harus Mempersiapkan juga Bagaimana kita Tidak mengandalkan Satu keran Oke Terima kasih Sekali Oke Teman-teman Kalau mau ada yang bertanya Silahkan Dan Saya menyiapkan Satu buku Bu Christine Hadiah Buat teman-teman Yang Mengikuti Dari awal Sampai akhir Nanti DM Ke IG saya Harman Underskordasya Rangkuman Dari materi kita Dari awal Sampai akhir Kalau ada yang Sesuai Dengan Materi kita Nanti saya akan Kirimkan Oposnya pun Saya gratiskan Jadi saya kirim Tidak usah pakai Paya Semangat untuk Berbagi Bu Christine Oke Mantap Oke Dan kemudian Selanjutnya nih Kalau belum ada yang Tanya Saya lanjutkan Ke pertanyaan Berikutnya Nah Tadi kan Ibu Menyampaikan Bahwa Menjadi Seorang Karyawan Tadi Ibu Sampaikan Bahwa Kalau ini Naik level Harus Extra effort Kerja Nyalung dunia Terus Kemudian Mengikuti Bahkan Melebihi Harapan Pimpinan Pimpinan Kita Ya kan Cara kerja Kita harus Extra effort Terus Kemudian Yang kedua Adalah Bagaimana Kita juga Tetap Dalam kondisi Yang seperti ini Harus Aware Dan juga Kita harus Mempunyai Semacam Tadi nih Katakanlah Semacam Pendapatan Yang berbeda Yang bisa Meng-cover Kondisi saat ini Dan kemudian Yang ketiga Menurut Ibu Christine Bagaimana Caranya Karyawan Terutama Yang bergerak Di area Sales Bagian Kejualan Yang merupakan Darahnya Perusahaan Itu bisa Tetap Produktif Bahkan Tadi Seperti yang Ibu Sampaikan Meningkatkan Produktivitasnya Menurut Ibu Christine Gimana Caranya Oke Jadi Untuk Meningkatkan Produktivitas Itu Pertama-tama Kita harus Juga Yang namanya Positive Thinking Artinya Apa Dalam Positive Thinking Ini Sangat Perlu Dalam Kondisi Seperti Ini Kita Harus Sadari Bahwa Pasti Ada Sesuatu Yang Baik Di Balik Ya Jadi Itu Positive Positive Thinking Apalagi Kita Tahu Itu Lalu Dalam Kondisi Ini Apa Yang Bisa Kita Lakukan Supaya Membuat Diri Kita Menjadi Lebih Baik Lagi Kita Tanya Kepada Diri Sendiri Karena Kalau Kita Enggak Meluncurkan Pertanyaan Itu Kita Juga Enggak Tahu Ngapain Ya Tiap Hari Di rumah Waktu Barunya Bingung Gitu Ya Kerjaan Rutini Jadi Kalau Mau Lebih Produktif Walaupun Work From Home Kerja Dari Rumah Itu Kita Bisa Kasih Contoh Misalnya Gimana Caranya Supaya Lebih Produktif Oke Kalau Dulu Waktu Kita Masih Suasana Normal Kita Kerja Di Kantor Dari Rumah Ke Kantor Dari Kantor Ke Rumah Itu Sudah Berapa Jam Waktu Waktu Yang Terbuang Untuk Buk Itu Kita Sudah Dapat Waktu Ekstra Waktu Misalnya Biasanya Jam Atau Empat Jam Bahkan Pulang Pergi Nah Kita Sudah Dapat Ekstra Dua Sama Empat Jam Itu Kita Gunakan Untuk Apa Kita Bisa Upgrade Skill Kita Contohnya Misalnya Belajar Sesuatu Yang Ilmu Ilmu Itu Yang Membuat Kita Bisa Dibayar Lebih Tinggi Nantinya Contohnya Misalnya Ilmu Ilmu Yang Kaitannya Sama Public Speaking Cara Negosiasi Berbicara Di Depan Umum Cara Closing Cara Dealing How To Deal With People Nah Itu Sangat Membantu Nanti Kalau Kita Misalnya Sekarang Waduh Saya Enggak Gaul Saya Biasa Kerja Di Admin Jarang Ketemu Orang Jarang Ngobrol Dia Tidak Tahu How To Deal People Bagaimana Komunikasi Yang Baik Nah Belajar Teknik Komunikasi Cara Komunikasi Itu Adalah Salah Satu Skill Yang Bisa Dipelajari Upgrade Diri Kita Bergerak Di Sekretaris Misalnya Sekretaris Itu Banyak Membuat Penawaran Kita Bisa Memperdapat Skill Skill Penawaran Kita Dengan Belajar Copywriting Misalnya Satu Step Lebih Tinggi di meja ada apa itu yang digarap jadi kita nggak tahu nih hari ini mau mencapai target apa ya apa sebenarnya priority kegiatan yang harus kita beres yang urgent dulu nih apa nih Oke ini bikin agenda kerja bikin prioritas kita setiap hari itu ada progress yang dicapai setelah itu jangan lupa kita juga untuk bisa produktif kurangi kurangi kegiatan atau aktivitas yang sama sekali nggak produktif contohnya nonton TV nah berapa banyak orang yang nggak sadar menghabiskan waktu sehari ini 3 jam 4 jam nonton TV ya apalagi yang ditonton sinetron ya isinya berantem ya dan sebagainya itu jadi sayang itu otak kita dipenuhi oleh berbagai info-info yang sama sekali nggak ada gunanya buat masa depan kita jadi kita mulai batasi waktu-waktu yang tidak produktif daripada nonton TV mendingan dengan baca buku ya atau kalau nggak suka baca bisa nonton nontonnya nonton YouTube misalnya untuk penguangan diri belajar skill misalnya belajar skill digital marketing atau juga dengan ikut seminar ikut webinar training workshop online itu kan untuk upgrade semua latih otak kita nambah ilmu kita ya dan yang terakhir adalah untuk mencapai produktif jangan lupa buat target pencapaian target pencapaian ini karena kalau kita sudah tentukan target ada angkanya maka how to nya itu akan ngikutin tapi kalau angkanya nggak ada kita nggak tahu gitu mau dapat targetnya berapa biasakan kalau penjualan atau sales dia harus tentukan nih mau dapat berapa penjual atau mau dapat omset berapa itu harus ada angkanya harus bener-bener keluar angkanya kalau nggak ada angkanya kita susah untuk mencapainya destinasi nya aja nggak nggak jelas gitu gimana kita mau mencapainya ibarat kita mau naik ya baik Grab car maupun Grab bike gitu ya tujuan kita nggak jelas mau kemana kapan kita mau nyampainya ya akan kesulitan ya thank you nih sebelum saya selanjutkan yang bertanya yang bertanya saya coba buka-buka masih belum oke ya saya ulang sekali lagi buat teman-teman ya baik yang di area sales maupun ya di garda depan misalnya pelayanan di perusahaan ya baik produk maupun jasa ya ada beberapa hal yang tadi ibu kristin yang saya sampaikan adalah bagaimana bisa catatnya bisa baca jadi lebih gampang ya kita harus untuk bisa meningkatkan produktivitas kita di era new normal ini yang pertama adalah kita harus upgrade skill ya skill apa yang perlu kita upgrade salah satunya misalnya dengan public speaking terus kemudian negotiation skill communication skill closing skill ya cara kita melakukan closing itu sangat penting terutama ini di area sales terus kemudian ada juga skill tentang copywriting bagaimana kita bisa membuat penawaran atau iklan ya atau katakanlah sesuatu yang kita sebarkan di ini masa sosial media misalnya Facebook atau IG bagaimana kita mengusun headline yang menarik yang membuat orang tertarik terus kemudian kontennya seperti apa ini ini menjadi hal yang sangat penting dan kemudian selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah membuat agenda kerja ya mana yang urgent mana yang prioritas ini kita harus lakukan dan selanjutnya bagaimana kita mengurangi kegiatan yang tidak produktif ya tadi dicompokkan misalnya nonton TV dari pada nonton TV acaranya nggak jelas mending kita nonton YouTube ya yang bisa menambah knowledge kita yang berkaitan dengan apa yang kita perlukan ya jadi invest leher ke atas ya kemudian selanjutnya adalah dengan cara mengikuti webinar ya webinar itu sekarang banyak banget yang gratisan ya jadi nggak harus berbayar gratis dapat ilmunya setara dengan kita bayar jutaan rupiah pada saat kondisi normal ya jadi sangat-sangat peluang yang sangat bagus oke terus kemudian selanjutnya nih ada pertanyaan kalian apa ibu? ada pertanyaan? ada yang udah mulai nanya oke ini oke saya buka yeyen sisil ibu bagaimana caranya melawan rasa malas? ibu Christine ini pengalaman kan bertahun-tahun manusiawi manusiawi oke ya ya rasa malas itu disebabkan oleh banyak faktor yes misal aja kita merasa contohnya nih jenu bosan jadi itu yang bikin kita males mau ini ah udah bosan ah udah kebayang gitu gini lagi gini lagi jenu bosan bisa menimbulkan rasa malas atau rasa malas bisa disebabkan karena kita nggak suka kegiatan itu oke kita nggak suka ya udah males lah daripada kerjanya seperti itu nah untuk membuang rasa malas itu salah satunya sisil bisa cari apa sih satu aktivitas yang kamu suka gitu hmm apa yang ingin banget kamu suka dan pada saat kamu melakukan itu tuh happy bawaannya semangat gitu bawaannya seger lagi bawaannya semangat happy ceria lagi gitu apa coba tanyakan banyak aktivitas yang kita sendiri udah lupa karena apa contohnya kalau orang yang punya punya bakat atau punya hobi dulunya adalah menukis misalnya yang lambar atau kerajinan tangan atau bikin kue atau berkemun ya tapi kesibukan kantor kesibukan kerja wah udah kegiatan itu udah lupa sama sekali iya nah sekarang banyak waktu nih nah udah mulai renung-renung nih apa sih aktivitas yang bisa kira-kira bikin kita sendiri bergairah gitu merasakan spirit merasakan sangat enak enjoy the life apa yang bikin kita happy nah itu dulu kita tanya mungkin dari situ kita baru kepikir oh iya dulu kita suka sekali seperti saya dulu contoh misalnya ya saya dulu suka melukis 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 dalam kondisi sendiri tuh bisa duduk berjam-jam nggak berasa sampai kadang lupa makan itu namanya apa ya mungkin kayak semacam passion gitu ya jadi sesuatu hal yang kita lakukan enjoy kita lakukan nah coba Cecil renungkan ya apa yang bisa menjadi kegiatan yang membangkitkan spirit semangat yang menjadikan hidup itu lebih berkurah sehingga rasa malas nanti akan hilang ya jadi dengan melakukan sesuatu yang kita sukai membuat kita enjoy membuat kita exciting maka rasa malas itu akan hilang dengan sendirinya dan kita bisa melanjutkan kes kita ya Bu Christine ini ada lagi nih Bu Christine ternyata sudah ada nih yang jadi follower ibu nih dia bilang salah satu quote yang ibu sampaikan dari ilham keren quote quote-nya Bu Christine aku bukan gajiku nah barangkali ibu bisa ceritakan nih hal yang penting ya kan Christine thank you thank you ya betul sekali jadi artinya kalau kita sebagai karyawan jangan kita menjadikan diri kita itu kita pantas dibayar yes kita harus bisa memberikan apa yang gaji kita segitu kita harus berikan value yang justru lebih tinggi lagi itu yang membuat pahaan atau bos kita berani membayar berani membayar tinggi nah untuk kita dibayar tinggi makanya salah satunya adalah kita harus upgrade diri kita upgrade skill kita itu yang membuat kita bisa dibayar tinggi contohnya nih sekarang kan eranya internet jadi kalau kita sendiri merasa waduh saya nih biasa kerja di bagian admin saya gak ngerti internet saya gak ngerti strategi datangin traffic dari internet dari sosial media sama sekali main sosial media aja Facebook Facebook cuman buat posting makanan doang misalnya nah sekarang udah beralih pikirannya kita bagaimana bisa memanfaatkan sosial media itu mendatangkan traffic yang lebih target lagi traffic yang lebih banyak lagi yang dulu bahkan gak pikir nah jadi kita udah mulai berubah nih pola pikirnya oke ya jadi bagaimana kita bisa meningkatkan value agar kita punya nilai lebih bukan hanya sekedar sesuai dengan posisi kita tapi kita punya value ini sehingga kita bisa dibayar lebih bahkan mungkin bisa dapat penghasilan lebih ya Christine ya yes betul kalau kita ya kalau kita punya skill yang berbayaran tinggi dan kita dibayar lebih tinggi mungkin gak gak dari gaji pun kita bisa dapat sumber income lain hmm ya betul betul thank you ada lagi pertanyaan dari Mastra Toyota Bekasi bagaimana cara menghilangkan ketakutan untuk keluar dari zona nyaman Christine oke ini pertanyaan bagus yes dulu saya paling takut keluar dari zona nyaman karena apa karena kalau dibayangin saya kalau zona nyaman itu kan udah enak gitu kita gak perlu trial and error lagi coba-coba lagi belajar lagi sesuatu yang baru nah namun kita harus ingat juga yang namanya zona nyaman itu zona tempat kita tidak bertumbuh yes nah jadi kalau kita mau bertumbuh ya kita harus mau gak mau keluar dari zona nyaman cari zona yang tidak nyaman ya Bia cari zona yang tidak nyaman ya nah karena kalau kita berani melakukan sesuatu yang tidak biasa atau tidak banyak orang berani lakukan kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan yang orang lain tidak bisa dapatkan yes setuju 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 nah tapi kita juga harus mempersiapkan diri kita sebelum kita benar keluar dari zona nyaman kita harus membekali diri kita juga betul ya artinya dari mindsetnya mesti siap dulu nih yes harus punya mental yang toughness gak gampang menyerang gak gampang mengeluh ya namanya juga keluar dari sesuatu zona nyaman berarti masuk ke tidak nyaman ya siap-siaplah tidak nyaman contohnya kalau kita mengandalkan gaji udah enak dapat fasilitas kantor dapat cuti dan sebagainya pada saat terjun ke bisnis siap-siaplah tidak nyaman karena apa nah bisnis itu setiap bulan belum tentu bisa dapat income namanya bisnis wajar cuma bisnis internet bisnis konvensional pun begitu tapi kalau karyawan tiap bulan sudah pasti dapat gaji pasti dapat gaji fluktuatif kadang hasilnya bisa berlipat-lipat kadang turun kadang gak ada sama sekali mental harus siap dulu mindset juga harus benar dulu jadi sebelum terjun ke dunia yang tidak nyaman itu kita harus mempersiapkan diri kita dari mindset dari mental ya gitu oke thank you bu Christine ya jadi jika anda ingin ya keluar ke zona tidak nyaman anda harus mempersiapkan mindset dan mental anda ya ini sebenarnya bisa dua persepsi artinya bisa keluar misalnya dari kondisi yang sekarang atau ternyata zona nyaman sekarang adalah merasa puas dengan hasil yang sudah dicapai tidak ada keinginan untuk mendapatkan hasil yang lebih jika anda ingin mendapatkan hasil yang lebih makanya anda harus bisa menyiapkan mindset yang jauh lebih menantang terus kemudian bagaimana menantangnya juga harus lebih up gitu ya yang ditanyakan mungkin saat ini solusi yang cukup baik temuin mentor bila langkah kita lebih biar langkah kita lebih terarah dan bisa tepat sasaran kira-kira bagaimana cara dapat mentor yang tepat tanya-tanya oke tanya-tanya Dave Fendry Nova Dave Fendry oke nah cara cari mentor yang tepat gimana mentor itu kan orang yang sudah merupakan praktisi di bidangnya jadi kalau bisa mentor itu di industri yang sama misalnya nih Dave Fendry tadi di industri apa misalnya otomotif cari mentor yang ada di otomotif juga supaya apa supaya dia sudah punya pengalaman untuk kita bisa serap ilmunya kita bisa serap pengetahuannya dan pengalamannya pembelajarannya untuk kita lakukan lebih cepat lagi di bisnis otomotif ini nah jadi mentor itu bukan cuman konsultan yang didatangkan dari luar yang gak ngerti apa-apa cuman tahunya teori nanti giliran kita praktek nanti gak nyambung kadang teori sama praktek itu gak nyambung gitu ya nah kalau mentor itu kita cari di industri yang sama contohnya nih kita masuk ke dalam satu komunitas nah dimana komunitasnya sama bidangnya dengan kita kita cari seorang yang menurut kita layak untuk kita tiru nih atau kita berguru sama dia kita di mentoring sama dia ya bisa cari di situ atau expert bidang yang sama tapi di komunitas yang beda itu juga bisa jadi belum tentu komunitasnya harus sama kadang kita lihat kalau komunitas lain ada orang-orang yang menonjol yang kita juga bisa belajar dari dia dengan industri yang sama ya why not gitu kita bebas dengan siapa saja gitu ya karena terkadang caranya atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh orang yang sudah sukses praktisi yang sudah berhasil itu polanya hampir-hampir sama ya Bu Christine ya pola suksesnya akan tetapi akan jauh lebih mendekati harapan kita ketika kita mendapatkan mentor dari industri atau bisnis yang kita jalani atau bidang usaha yang kita jalani yes thank you banget oke ada lagi sebelumnya oke ada lagi pertanyaan boleh bagi tipsnya Bu bagaimana caranya jadi karyawan sambil buka usaha hehehe dari Alvin oke Alvin jadi kalau karyawan mau sambil buka usaha maka hal yang paling penting yang harus kita sendiri konsekuen di dalam menjalaninya adalah pembagian waktu ya itu sangat-sangat crucial karena apa karyawan kebanyakan yang dikeluhkan itu dua kalau gak waktunya gak ada duitnya gak cukup biasanya dua itu ya nah jadi kalau kita udah tahu permasalahan karyawan biasanya seperti itu kita harus antipasi kalau memang abis jadi karyawan juga berbisnis kita cari bisnis yang gak ribet yang gak repot karena karyawan sendiri kan waktunya kan perlu banyak dia kerja 8 jam atau hari belum kalau sama lembur kalau kita masih harus ngurus bisnis lagi yang repot anda kutipnya nah itu kan malah tambah repot tambah abis waktunya nah jadi pemilihan bisnis untuk karyawan itu sangat-sangat penting jangan pilih bisnis-bisnis yang model kayak konvensional lagi yang harus sepak barang nanti kalau ada yang pesen mesti bungkus packing kirim itu namanya bikin repot gitu ya jadi cari yang praktikal bisnisnya ada contohnya barang-barangnya bu Christine yang bisnis yang gak ribet dan gak repot oke nah bisnis yang gak ribet dan gak repot itu ada satu model bisnis yang namanya affiliate 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 itu artinya menjual produk orang lain dengan cara apa mempromotkan link atau biasa orang sebut nama link referral ya itu yang kita promosikan jadi pada saat orang beli itu pada saat orang ngeklik link affiliate kemudian beli sesuatu dari link affiliate kita maka yang kirim barang juga bukan kita kita gak perlu stok barang kita kirim barang perusahaan yang akan kirim barang nah ketika barang itu diterima dengan baik oleh customer maka kita tinggal pindah kondisinya oh simple dan gak repot bener-bener gak repot dan gak ribet ya Christine ya gak bisa dikerjakan kapan aja jadi misalnya nih karyawan gak punya waktu nah bisa dikerjakan jam makan siang ya sebarling jam makan siang atau sebelum jam kantor atau sudah jam pulang pulang jadi waktunya bebas fleksibel tetap profesional saatnya bekerja dia bekerja dengan maksimal dan dia bisa memanfaatkan baik minitime maupun waktu ketika sudah pulang kantor untuk bisa meningkatkan jualan dia dengan cara referral tadi ya link referral itu ya oke oke selanjutnya Bu Christine ada lagi gak sebentar saya cek gak jauh terus oke ada lagi banyak orang jualan lewat media sosial otomatis banyak juga kompetitor customer lebih gampang untuk tidak loyal pada saat kondisi sekarang adakah tips out of the box untuk jagain customer seperti itu Bu Christine oke baik terkait dengan sosial media ini orang yang dulunya cuma update status doang sekarang sudah mulai melek di matanya kenapa gak manfaatin sosial media untuk dia promosikan produk yang terasa tidak bayang gak kalau semua orang pikirannya seperti itu maka berapa banyak orang yang mau jualan di sosial media banyak sekali betul gak nah kalau terlalu banyak orang yang jualan pertanyaannya satu kenapa dia harus beli ke kita kenapa bukan ke orang lain sama-sama gak kenal gitu nah jadi itulah pentingnya kita harus punya yang namanya personal brand personal branding ya karena orang di sosial media sebelum dia keluar duit dia harus kenal suka percaya dulu baru dia keluar duit tapi kalau kenal lagi ya kenapa pilih kita yang beli gitu kenapa beli ke kita dia akan pilih ke orang-orang yang sudah ada nama misalnya diti atau orang-orang yang sudah punya massa banyak atau orang yang sudah punya follower banyak mereka akan melihat kesitu nah jadi membangun branding kalau mau nonjol di sosial media media oke bagus sekali ya jadi tadi yang menanyakan promo mobil baru Toyota kita harus bisa mengembangkan personal branding ya oke ibu Christy sebelum pertanyaan yang lain selanjutnya terima kasih 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 branding saya kasih beberapa contoh caranya Anda bisa mulai dengan membuat akun dulu di social media kalau yang belum punya akun nah social media terbesar saat ini ada empat ya ada Facebook ada Instagram ada LinkedIn atau ada YouTube yes Anda bisa daftar di empat social media itu kalau Anda pemula daftar aja satu atau dua social media jangan semuanya ya satu atau dua social media dulu kemudian setelah daftar Anda mulai optimasi untuk profilnya jadi di profil itu nanti ada foto Anda kemudian ada foto cover lalu ada co-section kita kasih perintah untuk audiens itu berinteraksi dengan kita kemudian kita juga jangan lupa buat story di bagian bio jadi jangan nggak ada tulisannya sama sekali kita tujuannya apa visi-misinya apa apa yang bisa kita berikan untuk audiens kita jadi kita harus cantumkan itu di bio ya lalu mulai bikin yang namanya konten nah konten ini ada konten 3 E namanya ya konten yang bentuknya berupa edukasi how to bagaimana caranya tips nah itu berikan konten sebetulnya atau konten yang menghibur berupa polis berupa pertanyaan quotes ya ada lagi konten yang empower ya yang isinya kisah nyata inspiratif dan sebagainya jadi ini pada saat bangun anda harus memberikan value anda sehingga orang merasa saya kalau ngikut dia enak nih dapat banyak sesuatu yang manfaat gitu ya itu yang membuat orang rela jadi follower ya tanpa kita maksa-maksa nggak usah ya gitu jangan lupa bangun interaksi karena interaksi ini juga sangat penuh itu step yang pertama ya jadi mulai bangun personal branding di sosial media step kedua setelah tingkatkan penjualan adalah selalu upgrade skill anda karena kalau kita sendiri nggak upgrade skill zaman itu berubah terus skill internet pun berubah terus ya nah jadi kalau kita nggak upgrade kita akan kalah sama yang lain yang upgrade nah kita harus upgrade mulai belajar tadinya nggak ngerti internet belajar dari sekarang digital marketing nggak ngerti Facebook Ads belajar dari sekarang Facebook Ads ya jadi ee cara belajarnya gimana bisa ikut tadi training ikut workshop online ya ee webinar online dan sebagainya kemudian step yang ketiga untuk meningkatkan strategi penjualan adalah miliki mentor karena apa karena kita dengan cepat kan kita mau meningkatkan penjualan kita tadinya dari satu kali tiga kali mau jadi 10x mau jadi 10x nah otomatis strategi yang kita lakukan untuk mendapatkan tiga kali percepatan income dengan 10x cepat ya berbeda strateginya nggak bisa sama nah kalau kita belum sampai skillnya ke situ kita punya seorang mentor yang bisa membimbing kita menunjukkan how to nya bagaimana kita bisa reach apa yang menjadi goal kita gitu ya oke jadi itu tiga step yang bisa dilakukan untuk tingkatkan penjualan thank you banget ibu Christine jadi ada tiga step yang pertama adalah personal branding terus kemudian selalu upgrade skill yang kedua dan yang ketiga adalah miliki mentor ya mentor yang terbaik mentor yang berlukan oke ibu Christine thank you banget waktunya ya semoga sehat selalu ya makin sukses thank you di bisnisnya dan jika teman-teman ingin ya mengetahui lebih banyak ilmu yang ibu Christine sampaikan bisa follow IG beliau adalah karyawan milioner dan juga di Facebook juga hampir sama ibu namanya ya Christine Emalia di Facebook saya fb.com chrisemalia99 oke kalau YouTube nya ibu di YouTube juga udah luar biasa banyak kalau YouTube saya Christine Emalia oke Christine Emalia oke sekali lagi terima kasih ibu sukses selalu dan semoga sangat menebar manfaat dan saya ingatkan sekali lagi teman-teman yang bisa merangkum ya bisa dapat hadiah buku ini tanpa bayar spesial pun ya saya kirim thank you buku Christine oke semua ya oke thank you ya kembali di channel inspirasi Harman Dasya dan ini berada di studio Mini Auto 2000 Kalimalan thank you Christine oke thank you sampai sore bye 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 Terima kasih.